Hai semuanya welcome back to my youtube channel this is Nadia from www.nadiashore.com Halo teman-teman semuanya gimana kabarnya semoga baik-baik aja dan sehat selalu jadi di video kali ini aku tuh rencananya mau bikin self-bridal makeup look tapi spesial untuk self-bridal makeup look kali ini produk-produk yang aku pakai itu adalah hasil dari vote yang aku bikin di Instagram di instastory aku dan sekarang aku bakal mulai untuk tutorialnya Food yang pertama adalah e-brow produk disini aku kasih pilihan vote KL e-brow cream dan Maybelline fashion brow 3D nose palette dan dimenangkan oleh si Maybelline ini dengan perolehan 60% banding 40% Nah untuk pertamanya aku ngebingkai alis aku pakai produk dari Viva Maybelline ini punya tiga shade warna yang paling kiri atau yang A itu dia teksturnya pomade Biasanya aku taruh dia di bagian paling belakang alis aku terus yang B dan C itu teksturnya dia powdery untuk yang B biasa aku taruh di bagian depan alis aku Food yang kedua yaitu Naturactor dengan Minow foundation dimenangkan oleh Naturactor sebanyak 71% Nah disini aku menggunakan Naturactor sebagai concealer untuk mempertegas gambar alis sekaligus untuk nutupin rambut-rambut yang ada di area alis aku Disini aku juga pakai si Naturactor untuk primer eyeshadow aku jadi sebelum eyeshadownya siap untuk di apply di mata aku Food selanjutnya adalah eyeshadow dari Beauty Creation dan juga Beauty Glass dimenangkan oleh Beauty Creation sebanyak 60% Disini aku ngecampur tiga warna matte yang dia pucat kayak gitu untuk di bagian kelopak mataku di seluruh bagian kelopak mataku Lalu aku tambahkan warna Charming di bagian belakang mataku terus aku bawa ke depan biar warnanya lebih pop gitu Dan sekalian aku blend pakai fluffy brush yang masih bersih Masih pakai Naturactor aku bikin cut crease dengan metode yang seperti ini bikin cut crease nya Terus aku ambil shade dari Beauty Creation yang please me itu aku taruh di bagian depan kelopak mata dan juga di bagian belakang Terus yang tengah aku biarin aja Aku pakai palette nya Alexis Train X Colour Pop untuk bagian kelopak mata tengah yang belum aku kasih tadi Nah pakai warna highlight ini semacam bikin halo eyes gitu Terus di bagian inner corner juga aku kasihin si Alexis Train Terus juga di bagian bawah kelopak mataku aku kasih warna design dari Beauty Creation Untuk wet eyeliner yaitu NYX dan Pixie dimenangkan oleh NYX sebesar 66% Nah disini aku pakai si NYX Jumbo A Pencil di area bawah mataku Kemudian untuk eyeliner antara Absolute New York dan Maybelline dimenangkan oleh Maybelline 79% Disini aku bikin winged liner tapi dia tipis aja biar kayak hasil makeup eyeshadow nya aku lebih kelihatan Daripada si eyeliner nya dan ini aku pakai glitter eyeshadow gitu Dia bentuknya liquid ini dari Kiel Cosmetics gak aku vote karena aku cuma punya satu yang glitter kayak gini Hasil voting mascara antara L'Oreal dan juga Maybelline dimenangkan oleh L'Oreal 56% ya beda tipis lah ya Aku pakai si mascara ini hanya untuk menyatukan bulu mata asli aku sama bulu mata palsu yang udah aku pakai sebelumnya Nah lho tiba-tiba udah selesai aja mata aku yang satunya Gak lupa juga di bagian bawah mata aku aku pakaiin si bulu mata bawah pakai mascara juga biar lebih pop gitu kelihatannya Next kita beralih ke bagian wajah Disini aku pakai primer dari Maybelline Baby Skin Nah aku gak nge-vote juga karena disini aku cuma punya satu untuk yang khusus primer pore eraser Produk selanjutnya ini yang paling penting yaitu foundation antara The Ordinary dan juga Larissa Dimenangkan oleh The Ordinary sebanyak 82% Nah disini aku mengaplikasikan pakai brush dari Bamboo Brush Aku udah pernah review Bamboo Brush di Youtube aku kalian bisa cek Nanti bakal aku taruh linknya di description box Aku pakaiin pakai kuas dulu Terus tenang aja biar hasilnya terlihat lebih flawless Nanti bakal aku blend pakai beauty blender Ini beauty blendernya dari Bamboo Ini enak banget sih beauty blendernya beneran Dan excited banget coveragenya The Ordinary bagus banget Next untuk concealer antara Catrice dan juga Maybelline Dimenangkan oleh Maybelline Fit Me sebesar 72% Ini aku pakai di area yang mau aku highlight dan aku tonjolkan Terus setelah itu aku blend pakai beauty blender yang tadi Untuk contour dalam yaitu Mino Foundation dan juga Makeover Dimenangkan oleh Makeover sebesar 94% Nah disini aku pakai warna yang coklat itu untuk nge-contour dalam bagian hidung Terus juga di bagian dahi, bagian pipi, dan bagian bawah yang deket sama pipi Antara pipi sama dagu itu loh Terus aku blend pakai beauty blender lagi Untuk powder antara Larissa dan juga Purbasari Dimenangkan oleh Purbasari yaitu sebesar 60% Ini fungsinya untuk nge-set semua complexion, makeup complexionnya aku Nah ini tuh cocok banget sih karena Purbasari itu punya oil matte control gitu Tapi menurut aku ini kurang kalau untuk wedding Untuk contour luar antara Zoya dan juga Viva Dimenangkan oleh Zoya sebesar 72% Nah disini aku bikin contour luar pakai brush yang kecil gitu Untuk di area hidung Nggak lupa juga di bagian dahi, pipi, terus di bagian bawah pipi Yang seperti contour dalam yang aku lakuin tadi Untuk shade Zoya sendiri tadi tuh adalah shade Carafe Aku udah pernah review produk dari Zoya ini yang single eyeshadow Di video aku yang sebelumnya Kalian bisa cek di linknya nanti bakal aku taruh di description box Next ini aku pakai blush on dari Viva Kesukaan aku, nggak aku vote Kemudian ini aku mempertegas alis aku lagi Biar lebih rapih, kayak lebih rapi gitu loh Aku pakai Viva yang tadi itu Aku dirapiin pakai spoolie brush Next aku pakai Alexis Trend X Colour Pop tadi untuk highlighter Ini aku nggak expect kalau ternyata hasilnya sebagus ini Aku suka banget dengan produk ini Aku dapet produk ini dari belanja di Tinker Last Jadi buat temen-temen yang pengen punya produk Atau beli produk yang pre-love gitu Tapi masih bagus produknya dan cara ordernya gampang Temen-temen bisa beli di Tinker Last Aku udah pernah bikin kayak pengalaman aku beli di situ gitu loh Di blog aku, linknya juga bakal aku taruh di description box Next, aku pakai warna Lice dari Beauty Creation yang tadi eyeshadow itu Di bagian bawah alis aku Terus ini aku juga tambahin si Alexis Trend X Colour Pop di bagian inner corner Terus aku bawa ke bagian bawah mata aku Masuk ke bagian lipstick Aku membattle antara Zoya dan XTK Ternyata yang menang adalah Zoya Ini yang Deep Claret Aku pakai dia di bibir aku Dan hasilnya beneran cantik Produk ini tuh super duper transfer proof Waterproof Tahan lama banget Meskipun aku udah makan beberapa kali Bahkan minyak, makan yang berminyak sekalipun Dia tuh masih tahan lama gitu loh Hampir selesai untuk battle setting spray Ini aku dari Nauli dan juga LA Girl Dimenangkan oleh LA Girl 67% Nah, aku nge-set semua bagian makeupnya aku Yang ada di wajah pakai produk ini Dan ini bisa tahan lama banget Dan it's done I wish I found some chords In an order that is new I wish I didn't have to rhyme Every time I sang I was told when I get older All my views would shrink But now I'm insecure And I care what people think My name's blurry face and I care what you think My name's blurry face and I care what you think When I put my toes in theian I can just make sure I can just make sure I can just make sure